Cokogranul dari ceklat asli Torabika Kappuccino Kappuccino ala kafe Torabika Terhatian moderatifi nelayan di Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenap menemukan benda mirip rudal. Benda sepanjang 4 meter lebih ditemukan mengambang saat warga hendak mencari barang rosokan di perairan setempat. Para nelayan kemudian menarik rudal menggunakan perahu ke pinggir pantai. Ciri-ciri benda mirip rudal tersebut terbuat dari perunggu berbentuk bulat lonjong dengan panjang 4,80 meter dan berdiameter 1,3 meter. Di ekor benda tersebut terdapat tiga sirip dan dua baling-baling. Saat ini benda tersebut sudah diamankan petugas di tempat teduh di pantai setempat. Kasubak, Kumas, Polresumeneb, AKP, Abdul Mukit membenarkan atas penemuan benda diduga rudal tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, diduga kuat benda tersebut adalah rudal. Sementara terkait aktif tidaknya, pihak polisi sudah melaporkan ke tim Gagana Brimopolda Jatim. Menurut hasil olah TKP di sana, memang rudal itu sudah diamankan di tempat yang teduh. Kemudian untuk menjelaskan apakah rudal masih aktif dan tidak aktif, kita masih duduk karena kita bukan ahlinya. Dan sudah kami laporkan ke tim Gagana Brimopolda, bagaimana nanti perkembangan selanjutnya akan saya informasikan lebih lanjut. Lebih lanjut, Mukit mengaku belum bisa menjelaskan dari mana dan milik siapa benda tersebut. Namun pada salah satu sisi benda mirip rudal, terdapat tulisan yang menjadi petunjuk. Dari Sumunab Nurhalis, Madura TV melaporkan.